Menyikapi adanya rencana pemerintah Kabupaten Bangka Tengah membangun dermaga tambat kapal nelayan di desa penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 mendatang Pemerintah dan desa kelompok nelayan penyak mendukung rencana pembangunan tersebut karena akan mempermudah akses nelayan dalam mencari ikan Nelayan desa penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sangat membutuhkan keberadaan dermaga guna mempermudah akses kapal keluar masuk pantai yang saat ini telah memiliki talu pemecah gelombang Sekretaris Pemerintah Desa Penyak Erick mengungkapkan Pemerintah desa sejak tahun 2017 berencana membangun dermaga tambat kapal namun hingga saat ini belum dapat terrealisasi Dengan adanya rencana pemerintah kabupaten membangun dermaga tentunya langkah tersebut harus didukung guna memudahkan para nelayan desa penyak beraktifitas Saya desa, kalau untuk pembangunan dermaga memang sudah sejak tahun 2017 memang kami sudah pernah merancangkan untuk pembangunan dermaga cuma karena ada mungkin ada kendala anggaran dari kabupaten yang belum tahu kapalisasinya dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan karena rencana tahun depan akan dibangun dermaga maka kami dari Pemdes berdasarkan dengan masyarakat desa penyak khususnya kelompok nelayan dan akan membentukkan lebih lanjut letak mana yang akan dibangun dermaga pokoknya kami Pemdes dan masyarakat desa penyak dan pembesaran maklompok nelayan sangat menyusui atas pembangunan dermaga sebelumnya Bupati Bangka Tengah Ibn Saleh bersama Dinas Perikanan dan Pemdes penyak meninjau secara langsung rencana lokasi pembangunan dermaga yang letaknya dekat dengan pemukiman nelayan selain pembangunan dermaga potensi wisata pantai yang ada di desa penyak akan dikembangkan dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung Rahmat Kurniawan Ayus melaporkan